Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menkopol Hukam Mahfud MD turut memberikan sikap terkait polemik yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Menurut Mahfud MD, pihaknya tengah mendalami dugaan aliran sesat di Ponves tersebut. Perlihatan ini disampaikan Mahfud MD saat diunpas pada Kamis 22 Juni 2023. Dikatakan Mahfud tim investigasi masih bekerja termasuk tim yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil. Dugaan-dugaan ajaran sesat itu saat ini masih dipelajari karena termasuk fenomena baru. Dijelaskan Menkopol Hukam, pihaknya tak boleh sembarangan, menyikapi tanpa mendalami. Ia juga tak ingin terburu-buru memberikan keputusan. Oleh karena itu, Mahfud meminta agar masyarakat bersabar terkait polemik di Al-Zaitun. Menurutnya, apapun nanti temuan tim investigasi harus dihargai semua pihak. Jika ada pelanggaran, pihak Al-Zaitun harus taat hukum. Pun sebaliknya, jika tidak ditemukan pelanggaran, maka polemik harus diakhiri. Sementara saat ini, ribuan masa kembali mendemo ponpes pimpinar Panji Gumilang. Meski sempat terjadi aksi saling dorong dengan aparat kepolisian, masa pendemo akhirnya diperbolehkan mendekati ponpes. Panji Gumilang pun sempat mengecek ribuan pengikutnya yang menyambut pendemo. Terima kasih telah menonton!